Kami juga masih memiliki informasi lainnya, ini pemirsa mengenai kebakaran yang terjadi di kawasan Bukit Duri kemarin. Ini hingga sore hari ini warga di kawasan Bukit Duri masih terus kembali ke rumah mereka untuk membersihkan dan juga mencari barang-barang yang mungkin masih bisa mereka gunakan. Kita akan lihat informasinya yang berikut ini. Pasca kebakaran yang menghanguskan sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, warga menjadi korban kebakaran pekerja sama membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Sebanyak 15 rumah hangus di lalap si Jogomera akibat kebakaran yang terjadi siang kemarin. Sebagian bangunan merupakan 5 rumah pribadi dan 10 tempat kontrakan warga. Kegiatan saat ini warga masih kesiap waktu untuk membersihkan rumah-rumah mereka yang mana mereka bisa mengambil barang masih bisa terpakai untuk dijual, untuk makan sehari-hari. Sementara tanda kita buat terpelotong dari bantuan dari warga kami yaitu pernah dari Sangker Celiwung dan saat itu sudah berdiri logistik sementara ya ada sih kecilnya kayak Biskuit sudah dapat, tiker itu dari D-Epsos sudah dapat itu. Warga mengharapkan bantuan dari pemerintah segera datang, khususnya pakaian layak pakai. Hal ini dikarenakan seluruh barang berharga termasuk pakaian sudah hangus tak tersisa. Ya saya lagi dagang, nggak tahu ini tadi ya itu habis semua lah, barang-barang nggak ada di rumah, nggak semua nggak ada apa, ya baju satu doang. Jadi saya mau pengen metabantuan lah, ya bantuan apa aja lah kasihnya, apa aja kasihnya, itu aja. Sebanyak 200 warga menjadi korban kebakaran terpaksa menepati foskop pengusian serta rumah warga lainnya yang selamat dari kebakaran. Hingga saat ini warga bersama dinas kebersihan masih berupaya untuk membersihkan dan mengais puing-puing sisa kebakaran. Dari Bukit Duri, Jakarta Selatan, Shkerny Pertias, Pajar Fareza, memberitakan.